Sementara itu calon presiden Ganjar Pranowo meminta agar para pendukungnya tetap tenang dan tidak emosi atas perlakuan aparat yang mencopot baliho atau poster dirinya. Ganjar juga meminta agar aparat tidak tebang pilih dalam menertibkan baliho capres cawapres. Video pencopotan baliho atau poster Ganjar Pranowo oleh yang diduga aparat Satpo PP viral di media sosial. Pencopotan tersebut terjadi saat Ganjar berkunjung ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Namun Ganjar mengatakan agar para pendukungnya tetap tenang dan jangan emosi. Ganjar juga meminta agar aparat tidak tebang pilih dalam penertiban baliho atau poster capres yang ada sehingga tidak memancing polemik. Jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat bagaimana cara pemasangan yang benar dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya. Sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot, biar bersih, dicopot semua. Kalau boleh dipasang, pasang semuanya. Selain itu, Ganjar juga menyatakan pihaknya tengah melakukan konfirmasi berkaitan pencopotan baliho tersebut. Ganjar berharap ada netralitas dari aparat di setiap daerah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One, mengabarkan.